Apakah yang mengganggu kakinya? Adalah hantu Jangan-jangan Veno Bening Mempersembahkan Bukaaaaan Sikaaaaaaaaaaaaaaaaa Yeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Hai sikam, gue Veno Bening, dan sudah menemani saya malam hari ini Baji Gur wireless Hah? Baji Gur wireless Wireless, anjir gak kedengeran Lu kuping lu, ketutupan bluetooth Sekarang kita ngomongin kejadian antara murid dengan hal gaib di sekolahan Jadi kita akan ngebacain cerita-cerita horror yang terjadi di sekolahan kalian, para Singham Sekarang hari apa nih? Eh, hari apa anjing? Habis! Disukti hari habis, anjir! Langsung aja kita bacain cerita-cerita serem kalian di sekolah Dulu waktu bikin naskah pidato, aku sendirian di ruang guru, guru-guru pada rapat Waktu lagi asik nulis, tiba-tiba pipa dari ujung pintu ruang guru itu jatuh Kaget, tapi aku cek aja, lanjut nulis Terus tiba-tiba kaki rasanya berat banget dan kesemutan Padahal posisi nyaman aja Akhirnya karena ngerasa gak enak gimana gitu, akhirnya keluar dan nulis di luar Aku akhirnya paham kenapa dulu guru bahasa Inggrisku gak betah sendirian di ruang guru Apakah yang mengganggu kakinya adalah hantu atau? Belum tahu, jangan-jangan AC-nya 16 Eh, jaman dulu emang udah ada AC Yaudah lah, masa gak ada AC sih mereka? Ada lah Enggak Iya SD, SD, SD dia kan gimana sih lu? Jangan-jangan yang bikin kaki dia berat adalah? Adalah Dia pake sepatu boots Ngapain pake sepatu boots di sekolah? Gatau kan nulisnya sambil gini-gini, biar ada nada Oh iya Hah? Gapain ngecek-ngecek tanah terus? Biar apa? Gapain, biar ada nada, biar gak sendirian kan dia itu, lo kejadiannya sendiri Biar ada nada, ini gitu Tau gak kenapa guru bahasa Inggris kamu gak mau di ruangan itu sendirian mulu? Kenapa tuh? Ya gak dibayar anjir lembur Mending pulang katanya Gue kerjain dirumah sama anak sama suami gue Iya, betul ya Next Pernah lagi BAB di toilet sekolah jam 4 sore Terus ada bisik-bisik Takut apa takut? Besoknya gue demam sebulan abis itu diskors Gimana? Eh lu sakit apaan demam sebulan? Itu demam sebulan lebay sih menurut gue Udah Kok bisa no? Demam? Demam sebulan mah pasti udah dirumah sakit lah Masa ditaruh dirumah doang? 3 arema lu udah runyam itu Iya Masa gak ada dokter ngasih diagnosa gitu Lu kena hepatitis kek? Kena kanker kek? Apa kek? Kamu masuk angin Masuk angin sebulan Masuk sebulan Next Di sekolah aku biasanya ada kemah PMR Nah di kemah PMR itu kita dikasih kertas gitu Isinya renungan Kita ditaruh di tempat tertentu dengan pencahayaan cuma lilin pas malam soalnya Orang-orangnya ditaruh jauh-jauh juga Jadi pas malam hari sendirian cuma ada lilin dan kertas itu harus sampai dibaca Harus habis dibaca Waktu itu aku ada denger barang jatuh Pas liat sekeliling gak ada yang jatuh Terus atas tangga kayak ada yang nangis Padahal mah gak ada orang Ternyata dikasih kertas Novel Harry Potter Iya Segini Segini Ya nangis lah dia suruh baca sampai habis Wajar gitu Lu aja yang gak tau temen lu udah keburu ini Emosi gitu kan Dikasih naskah Harry Potter Ini mohon maaf nih kita positif-positif malam juga Iya kita coba berpikir positif aja ya Kita sebagai orang yang skeptis Soalnya malam Jumat gitu kan Enggak bukan Ini pecanan kodian temen-temen gue sih Gak tau ya di bawah biskara apa enggak Kita orangnya skeptis sama hal beginian Tapi kalau malam Jumat kita agak open-minded Itu kodian ya Bukan punya gue Kodian Ada di banyak orang ya Waktu ada lomba pramuka Salah satu siswa pipis sembarangan Alhasil besoknya kesurupan berantai Ini gimana? Ini satannya Chen lightning ya Next Waktu SD gue pernah ikut persami Tapi di lapangan sekolah Dan waktu itu gak ada yang boleh keluar tenda Di atas jam 9 malam Nah pas sekitar jam 11 malam Gue boker di toilet Awalnya sih aman-aman aja Pas gue jalan balik Gue lewat lorong Kelas gitu Sialnya gue liat poci Di ujung lorong I don't give a f**k Gue lari ke tenda Tapi pake jatoh dan kesandung batu Poci dia Tau gak poci apa? Tau Gak mau jalan Depok poci Next Jadi di asrama malam-malam Lagi cerita urban legend gitu Sampai suatu hari Nyeritain Bloody Mary Terus di bercandain Karena Bloody Mary gak bakal sampe ke Indo Betul sih Mahal impornya Betul Temen gue ngomong Bloody Mary 3 kali Dan tiba-tiba jendela Ada yang ngetok 3 kali Semuanya auto bubar Terus ngecek keluar Gak ada siapa-siapa Siapakah yang mengetok pintu? Eh mengetok jendela Mengetok jendela Siapakah yang mengetok jendela? Burung camar Burung merpati Bukan lagi Burung merpati Tengah malam Ngetok jendela PR banget Pas kema temen gue Pura-pura kesurupan Kita panik Dia ketawa Pas api unggun Dia kesurupan beneran Kita diemin aja Eh dia malah lompat ke api unggunnya Akhirnya kita tau Dia kesurupan beneran Oh setannya Krisis identitas Jadi Gara-gara Wadah yang dia masuki Itu tadinya Boong-boongan Pura-pura kesurupan Jadi kan ketika dia kesurupan lagi Kita gak mau percaya dong Setannya siap Malah masuk kok Orang yang kayak gitu Gitu ya Gak percaya gitu kan Aku krisis Krisis identitas gitu Krisis eksensial gitu Dipudir Ke api unggun Ah Kalian semua Tidak mendapatkan perhatian gue Gitu Wah Masuk ke api unggun Saya kan sebaper Saya tanya baper Next Waktu SD mau ke toilet sama temen Temen terkenal pemberani Nah Kalau di toilet itu Lewat deket bangunan kosong Bagian belakang sekolah Dia ngeliat kayak sosok perempuan Berjubah putih Mukanya serem Dia ngasih tau gue Pas gue liat gak ada Terus dia takut banget Pertanyaannya adalah Siapakah sosok perempuan Berjubah putih tersebut? Siapa itu? Dia adalah Ezio Bangunan kosong Ah betul sih Tapi sinkronis Iya sinkronis dia Abis ngejomplang itu Betul Makanya bisa Temen yang pemberani Bisa melihat gitu Tapi kan Dia melihat Kayak seakan-akan Ini Berkerudung putih Yang bisa liat Hanya temen lu Dan Ubisoft Coba lu Temen lu Sama Ubisoft S**k lucu banget S**k lucu banget Gua m*****k Apa sih? S**k lucu Kesel gua Yang bisa liat temen-temen lu Sama Ubisoft S**k lucu Aduh Bangs**k Next Dulu pas lagi pelajaran di ruang komputer Tiba-tiba komputernya hidup sendiri Waktu itu semua panik Dan satu sekolahan kesurupan Dan kita disuruh purang lebih awal He keren Bagaimana sih prosesnya Setan bisa nyalain komputer Ini mungkin rada horor gitu Iya maksudnya Kalo misalnya setan bisa Bener-bener sampe nyalain komputer Berarti Apa ya Setan memiliki kemampuan Yang harusnya bisa Bermanfaat bagi Sumber daya manusia gitu Daripada menghantui Mending kita Ajak kerjasama Untuk menjadi pembangkit Distrik tenaga setan gitu kan Coba kita panggil vlog Atau misalnya kita kayak Berunding lah Kita berunding gitu kan Dengan dunia sana gitu ya Maksudnya Lu bisa nawarin apa Kita kasih lu apa Kan selama ini kan Biasanya kayak Setan ternyata butuh teman ngobrol Butuh menyelesaikan masa lalunya Gue bersedia untuk membuat startup Khusus menyelesaikan masa lalu Masa lalu setan gitu Kalo misalnya emang ada In return gue dapet Energi kapsul dari dia Yang bisa gue Barter buat energi gitu Betul-betul Kalo lu gak takut liat muka dia dulu Kan gitu Biasanya tuh Ya pasti gue Cari profesional-profesional Yang juga udah terlatih lah Kayak Sekarang lah Kan semuanya terlatih Bisa bawa motor Kaga bocah juga Gue suruh bawa motor gitu Ada pelatihannya Segala macem Kan jadi Jadi cuan Jadi ini men Kenapa tidak Ya kan Itu loh Tidak aja sih Gue gak ada Next Di SMK gue dulu sering kesurupan massal Gakarang disebelah gedung sekolah Ada pohon bambu gitu Terus pernah juga ada acara sekolah di mall gitu kan Anak murid boleh isi acara Tapi gak boleh nyanyi lagu dangdut Gitu kan Gak tau kenapa Eh ada yang nyanyi dangdut Tiba-tiba aja langsung pada kesurupan Gue sempet kena jambak Amat kakak kelas gue yang kesurupan Aneh lah pokoknya Tapi begitu pindah gedung Gak ada yang kesurupan lagi Apa hubungannya sama dangdut? Apa katanya gak boleh nyetel Gak boleh nyanyi lagu dangdut Padahal acaranya di mall Setannya Setannya ngepoin instastory Salah satu anaknya gitu Tapi ya Gak gak make sense dah Gimana Dan kenapa mesti dangdut Itu pertanyaan gue emang Kenapa mau dangdut? Terakhir Pernah pinjem baju temen Pas mau kembaliin bajunya Temen guenya dateng Nyuruh nemenin pipis Gue duduk di tangga Sekitar 9 atau 10 menit Ada guru Gurunya nanya ke gue Ngapain kamu disini? Terus gue jawab Nunggu Aska Pas gitu guru gue bilang Askanya lagi di kelas belajar Jadi gue nungguin siapa dong Mana mungkin klonnya Klon nama temen guanya Disamarin Gak mungkin klon gitu Tapi mungkin jadi tuh Bunshin ketinggalan sih Bisa jadi Kadang abis bertarung Suka lipat di Nonaktifkan Bunshinnya gitu Itu dia Positive thinking kami Buat cerita horror 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 kalian semua Tepuk tangan dulu Terima kasih yang sudah Submit Gimana menurut kalian? Apakah cara Membacakan cerita horror di sekolah Dengan respon positif Mesti dilanjutkan gitu Kadang udah banyak nih youtuber yang Merespon dengan Wah iya nih horror gitu kan Wah iya nih ada penungguan Dengan nambah horror lagi gitu Dibikin lebih serum lagi gitu Dibikin lebih takut lagi Kalau kita kan merespon dengan skeptis ceritanya nih Dengan positive attitude Kalau kalian suka pendapat kalian tentang konten kayak gini Comment di bawah Dan kalau kalian ada cerita-cerita horror lagi di sekolah Dan kalian pengen positive attitude dari kita ya Kecurigaan skeptis dari orang kayak kita Comment di bawah ceritanya lengkap dan detail Kita bacain di episode berikutnya Dan jangan lupa kalau kalian suka Jangan lupa subscribe Dan nyalain notifikasinya Biar ada video baru Keluar notifikasi di handphone dan di komputer kalian Jangan lupa juga untuk sebarin video ini Ke berbagai macam tongkrongan gitu Untuk berbagai keseraman gitu Jangan-jangan cerita seramanya kodian nih Ini sekolah dulunya rumah sakit nih Ini bang, gue dulu pernah di WC Diketok tiga kali Terus ada yang ngetok Gue ajak main tiktak tuh ya Ya, jangan-jangan lupa Follow kami di social media kami Karena di social media kami Kami tidak punya konten horror Tapi Ngomongin youtuber Ngomongin youtuber Giba Itu aja Kita tunggu komen-komen kalian Dan yang paling penting Buat kita semua Singham, stay clean and sound Seperti yang kalian lihat Video ini tidak mungkin semenarik ini Tanpa adanya rekaulang adegan Yang diderek oleh sweatgirl Dan diperankan oleh teman-temannya Jadi Singham, tolong Kasih support kalian Kasih bentuk cinta kalian Dengan cara follow aja Instagram mereka Linknya ada di description box di bawah Oke Singham?